Buya Yahya menjawab Harus Atau disyaratkan juga harus tersambung Lalu jika ada contohnya orang bersumpah dengan membawa nama Allah di dalam hatinya Untuk tidak melakukan sesuatu Seperti Aku tidak akan mengeluarkan uang dalam jangka waktu tertentu untuk menghemat Namun tiba-tiba dia butuh pada sesuatu Lalu mengeluarkan uang Apakah ada kakarutnya? Syukron Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saratnya adalah harus diucapkan Dengan lesan Kalau masih di dalam hati tidak menjadi sumpah Dan tidak harus didengar dan dilihat oleh siapapun Yang penting telingamu sudah mendengar itu sumpahmu Dan ini berkadang untuk menterapi sebagian orang dengan diri sendiri Misalnya Allah bilang dia sering nonton Yang tidak Akhirnya karena dia bingung untuk menghentikannya Demi Allah kalau saya nonton Saya akan bayar 10 juta Akhirnya 10 juta kan berat Karena dia memang ingin dihijrah Ini ada memang Di mana Buya Eh ini sumpah dengan suatu yang paling berat buat kamu Betul Akhirnya dia bisa menghindari Jadi selagi tidak diucapkan tidak Kalau hanya di dalam hati tidak Kemudian syaratnya bersumpah itu harus dengan nama Allah Sifat Allah Dat Allah Dengan nama Allah Sifat Allah Itu sumpah Kemudian sudah dibahas ya Kemudian harus orang ini adalah tidak dipaksa Kalau dibaksa tidak dianggap Kemudian orang ini harus balik Sumpah anak kecil tidak dianggap Syahatannya tidak dianggap Sumpah anak kecil tidak dianggap Kemarin ada anak kecil yang bertanya Gimana hukumnya sumpah anak kecil Nah Yang tanya juga anak kecil Berarti anak kecil pinter Berani bertanya begitu Kakaknya pun Kakak gede-gedenya mungkin tidak tanya Karena ada anak kecil sumpah Di sini anak kecil Wallahi wallahi Gimana sumpah anak kecil Nah itu Anak kecil Sumpahnya tidak dianggap Ya seperti itu sarannya adalah Harus diucapkan Tidak terpaksa Dan ikhtiar Dengan nama Allah Maka itu harus dipenuhi Maka itu dianggap sumpah Masalah harus dipenuhi atau tidak Maka ini dilihat apa yang disumpahi sama dia Kalau dia sumpah untuk sebuah kebaikan Lebih baiknya adalah dibatalkan Kalau sumpah menghilang Sumpah tidak melakukan kebaikan Maka lebih baik dibatalkan sumpahnya Bayar kafaroh lalu melakukan kebaikan Seperti yang sudah diterangkan di majlis ini Wallahu a'lam bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya